Intro Ayah dan Bunda, kembali lagi bersama saya Dodi Hindro Wibowo, MPSI Psikolog dalam acara Mini Parenting. Hari ini, saya akan berbagi tips tentang mengajarkan anak tentang berwirausaha. Berwirausaha merupakan potensi pekerjaan yang masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Badan Pusat Statistik menggambarkan bahwa jumlah pengusaha di Indonesia meningkat di 4 tahun terakhir. Selain itu, sebanyak 77,91 juta orang atau 59,45 persen orang bekerja pada pekerjaan sektor informal. Penduduk yang berusia muda juga sudah banyak yang menjadi pengusaha, baik itu mereka yang berusaha sendiri maupun dibantu buruh atau pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengupayakan munculnya pelaku wirausaha melalui Kuribulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan peluang kerja. Ada beragam cara mengenalkan dan mengajarkan tentang perilaku berwirausaha kepada anak sejak usia dini. Salah satunya melalui bentuk permainan yang dulu juga sering kita lakukan, yakni permainan pasaran. Permainan pasaran merupakan salah satu jenis permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak, yakni pretend play. Pretend play adalah bentuk permainan yang menggunakan imajinasi dan bahasa untuk berpura-pura bertingkah laku dalam situasi tertentu atau seperti orang tertentu. Masing-masing mencerminkan aktivitas yang biasa dilakukan dan peralatan yang digunakan. Permainan pasaran merupakan salah satu setting permainan yang di dalamnya anak melakukan aktivitas berkaitan dengan proses jual-beli. Permainan pasaran melibatkan proses jual-beli yang dapat menggambarkan aktivitas penjual dan aktivitas pembeli. Dalam permainan pasaran ini, anak melakukan aktivitas jual-beli dengan menggunakan benda-benda atau barang-barang yang memiliki ciri khas lokal. Permainan pasaran membawa anak untuk secara aktif berinteraksi bersama dengan teman, berpura-pura menjadi penjual atau pembeli. Aktifitas ini memberikan pengalaman aktif dalam peran dan hubungan sosial anak yang akan menstimulasi kompetensi anak dalam mengenalkan sebuah usaha jual-beli. Selain itu, juga melatih anak di dalam mengembangkan kemampuan interpersonal anak, yakni dalam permainan pasaran ini, anak melakukan partisipasi sosial melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Selain itu, mereka menjalankan peran masing-masing baik sebagai penjual yang menawarkan barang maupun sebagai pembeli dan berinteraksi secara penuh dengan teman-teman dalam satu kelompok permainan tersebut. Interaksi dengan teman-teman ini memberikan kesempatan bagi anak untuk meningkatkan keterampilan sosialnya dan mengembangkan kemampuan pemahaman diri sehingga lebih mampu membina hubungan interpersonal. Selain itu, ketika melakukan aktivitas permainan pasaran, anak juga belajar untuk menyampaikan ketidaksetujuannya saat apa yang ditawarkan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pembeli. Mereka akan melakukan kegiatan tawar-menawar sampai penjual dan pembeli memiliki kesepakatan harga. Dengan ini, anak dapat belajar mengembangkan aspek kemampuan asertif atau menegaskan ketidaksenangan dengan orang lain. Dalam kesempatan ini, anak juga dapat mengungkapkan ide-ide dan juga perasaan-perasaan pribadi yang muncul selama proses interaksi di dalam melakukan permainan pasaran. Sehingga, anak dapat melatih kemampuan pengungkapan diri. Dinamika interaksi sosial dalam permainan pasaran ini juga memunculkan konflik-konflik sederhana. Misalnya, ketika lebih dari satu anak menginginkan barang yang sama, terdapat kecenderungan untuk saling berebutan. Namun kemudian, mereka dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa menimbulkan perselisihan yang berarti. Proses ini mengasah kemampuan mengatasi konflik interpersonal yang dialami oleh anak. Bapak dan Ibu, ternyata permainan tradisional memberikan banyak makna yang dapat dipelajari untuk mengembangkan karakter anak. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mendampingi proses tumbuh kembang anak, terutama dalam rangka mengenalkan jiwa wirah usaha melalui permainan tradisional pasaran. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!